Ini kayaknya sebagian mah lo tau, Mat, fungsinya apa, Mat? Sebagian ya, ada ikan, ada ikan. Ada obat dari luar sama dari dalem, kayaknya. Dari dalem apa? Dalem negeri, luar negeri. Ini dari luar ya, Mat? Ini dari dalem. Oh dari dalem, itu apa, Mat? Ini daun ketapang nih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo? Mat? Ya? Itu kemarin ada kantong yang gue pisahin yang isinya obat-obat. Di lemari bawah, Mat. Siang? Ada ga? Ketemu ga? Lantong merah? Bentar, gue cari dulu. Bentar, gue cari dulu. Bentar, gue cari dulu. Kamar dimana? He? Kamar itu dimana? Di bawah. Oh, oke. Warna putih adanya. Oh, obat ya? Ya. Oke. Ini ngapain, Mat? Lain ngapa-ngapain? Lain ngapa-ngapain? Lain ngapa-ngapain? Lain ngapa-ngapain? Coba, bawah sini, Mat. Kita bahasin, Mat. Yuk. Oh, ya. Masih lagi. Masih lagi. Masih lagi, weh. Masih lagi. Masih lagi. Masih lagi. Buat aku, ya. Buk? ya setelah aja mat semoga nya ngomong mesti lihat satu-satu nih buka satu-satu ya tujuh buka kotik iya 9 10 11 12 14 15 16 17 18 18 19 oke ini kayaknya sebagian mah lu tahu mat fungsinya apa mat sebagian ya ada ikan ada obat dari luar sama dari dalam apa dalam negeri ini dari luar ini dari dalam ini dari dalam ini daun ketapang nih daun ketapang ini pasti lo tahu ya hampir sebagian sobat-sobat kamu selesial daun ketapang apa yang biasa main ikan cupang main ikan ikan-ikan alam lah ini obat alaminya obat alaminya ikan jadi dia ini khasiatnya ini untuk kalau untuk air yang PH nya tinggi kita pakai daun ini airnya bisa PH nya agak rendah untuk ikan-ikan yang tangkepan alam contoh seperti cupang darts terus untuk maru-maru mungkin kok kaki kalau kaget air kalau PH nya ketinggian pakai ini bisa untuk teman-teman untuk buat amis kalau misalnya merasa PH air di rumah mereka tinggi di rumah kalian tinggi pakai ini juga bisa untuk menurunkan PH nya oh next apa saya nih rainbow eh ini adalah akri-akri Flavin rainbow itu mereknya ini apa namanya biasanya kita pakai untuk ngobatin CE kalau bisa white spot bisa terus jamur bisa jamur bisa jamur bisa ditambah pakai heater ya cuma kalau ini kan udah cairan sebenarnya yang lebih bagus itu akri Flavin yang masih bubuk-bubuk cuman mahal biangnya cuma mahal kalau ini cairan jadi pemakaiannya ya paling satu botol agak banyak aja akhirnya jadi berubah jadi kayak ijo stabilo dan ada juga yang warna biru namanya mentlin blue mentlin blue itu untuk jamur untuk untuk jamur untuk white spot untuk ya bermakai macem-macem jamur kapas semua segala macam yang berbentuk yang agak-agak parah oke nah terus apa lagi ini ada yang lokal dulu lokal nih ini penjernih air aman enggak buat ikan kalau gua sih enggak pernah pakai guys karena di toko airnya jernih semua tergantung media filter kalian ini sih gua sih enggak saran pakai cuman kalau kalian menurut kalian oke makanya kalau udah cocok ya silakan gak masalah ini penjernih air warnanya seperti ini oke terus ini ada antibiotik keluaran dari madfish ini produksi Indonesia ini diformulasikan untuk penyembuhan luka akibat infeksi biasa pakai antibiotik nah ini pengganti biasa teman-teman juga bisa kan ada yang pakai metrodinosol obat-obat manusia yang dipakai ini dimasukkan dalam akuarm nah ini khusus buat ikan udah udah ada ini produksi lokal makanya produksi dari madfish macem-macem ini semua ikan bisa diobatin pakai ini ini pautnya di Bandung terus ini juga ada keluar namanya internal free ini madfish juga ini dia bisa buat penyakit-penyakit internal dalam misalkan kemudian usus kembung merah putih terus parasit-parasit cacing di lambung nah ini bisa bisa diobatin di sini ada mengandung praziku entel jadi yang itu untuk bagian dalam ini hanya digotiknya ya oke oke terus habis itu kita masuk ke ini ini obat yellow powder ini kayak apa ya kayak mirip dengan mirip dengan ini mirip dengan apa ya tunggu saya pikir dulu mirip dengan itu elbayu kalau kalian tahu elbayu elbayu itu kayak antibiotik untuk ikan ini di dalamnya ada kandungan dari ini apa namanya apa mat yang bubuk yang gue beli yang mahal tuh aduh kok lupa kandungan akrevavin bukan apa ya ayo ini bahasanya begini nggak tahu kalau kalian tahu kalian tulis nah bukan tahu cuma kalau lupa tiba-tiba apa ada kandungan aduh obat apa powder bisa buat ngobatin pari itu di antibiotik apa ya 12 o'clock midnight tetrasiklin ya oksi tetrasiklin nah jadi oksi tetrasiklin tetrasiklin yang digunakan untuk ikan nah kalau sudah kita bisa bisa beli tetrasiklin di apotek yang buat manusia cuma kalau kita pakai itu air jadi pebusa karena kita pasti nyalain kucuran air atau air ator otomatis airnya jadi berbusa di atasnya kayak mesin cuci kalau oksi tetrasiklin tidak berbusa dia tapi dia bagus untuk ikan nah tapi di yang ikan di yang ini ini kandungannya hanya ya kecil lah karena ini bisa dibilang obat murah karena oksi tetrasiklin yang tersebut mahal nah terus ini juga dari Thailand ini keluarannya white cream kalau tadi kan kalau ini white cream itu adalah produksi obat dari Thailand nah ini sama biotonic nah dia kuning juga mirip buat buat apa buat ikan juga dia disini tulisannya biologikal desinfektan for aqua animal jadi dia menstabilkan air jadi ikan baru datang kita kasih obat ini bisa juga atau buat packing juga bisa pakai obat ini terus ini juga ini ada aqua safe aqua safe itu biasanya kita pakai buat kalau teman-teman penggunaan air pump dan kalau misalnya akuarium kalian baru kalian ragu dengan air kalian kalian taruh ini aqua safe juga boleh bagus buat menjadikan air kehan aman bagi ikan nah itu berarti kan air pump aman bagi ikan oke ini juga dari Thailand nih ini ada tiga macam tiga macam ini biasa orang-orang arwana suka nitip saya untuk beliin ini yang merah ini yang kuning itu yang biru itu buat arwana blue base cara pemakaiannya disuntikin ke dalam umpan yang mau dipakai buat kasih makan ikannya betul kalau kodok sepertikin ke dalam badan kodok sama jaliknya terus ini nanti mempengmenaikan warna si ikan ini untuk super red ini untuk golden ini untuk blue base ini untuk blue base oke terus ini mat nah ini namanya si tes si tes ini kalau kalian pernah dengar ini obat dari Thailand warna white crane juga warna white crane kalau kalian tahu namanya di Indonesia itu kutu jarum buat kutu jarum buat kutu semua contohnya kalau yang lokal itu namanya dimilin sama si tes ini 11-12 cuman kalau dimilin produk dalam negeri kalau si tes ini produk luar negeri gitu guys jadi kalau misalnya kayak ada mas koki iklan koi arwana yang kena kutu jarum kena kutu atau jamur-jamur yang nempel pakai ini juga bisa pakai dimilin juga bisa oke bedanya cuma satu impor satu lokal oke nah ini lucu nih biru ini adalah oksigen jadi oksigen bubuk lucu juga untuknya dia ditaburin di masih segel dia ditaburin di air aquarium otomatis air aquarium itu mengandung oksigen jadi ini biasa kita pakai buat jaga-jaga kalau mati lampu itu untuk maksudnya kita stok kita sih gak pernah pakai karena kita disini di genset maksudnya kita kalau misalkan teman-teman di rumah mau mau jaga-jaga yang gak punya genset atau warna kecil bisa pakai ini buat kalau misalkan ada mati lampu terus jadi itu juga bisa buat penampungan kalian nah terus ini ini keluarannya oksigen free oksigen free itu biasanya kita paling deket dari sini ngambilnya di Singapura ini untuk anti cloudii jadi untuk ikan aman untuk ikan pari karena kenapa disini ditulis aman untuk ikan pari karena pari itu gak bisa sembarangan karena dia kan termasuk ikan yang gak bersisik gak bisa sembarangan obat pari itu nah ini anti cloudii semua ikan bisa digunakan untuk arwana untuk semua predator yang mudah cloudii kalau dia yang apa kalau dia yang matanya tertutup selaput putih nah pengobatannya cepet kalau gak kalau gak cepet pecah buta gitu atau kalau sebelum buta biasanya kepilnya mengecil setelah itu kelamaan kita handlingnya jadi buta semangat ini obat penting juga kalau penyakit seperti itu nah terus abis itu ini ini eho perasi gold sama kayak yang tadi kita ini internal free ini hampir sama cuma bedanya ini produk lokal ini produk import nah ini adalah mengandung perasi kuental ya itu buat ngobatin internal nah ini bisa kita pakai dua ini buat kalau misalkan parinya ikan pari contoh itu parinya ngurus atau gak makan bisa pakai ini dua macam ini nah ini ini adalah pertolongan pertama kalau pari mau tidak bisa makan ikan gak pari juga ikan ikan macam-macam karena ini buat internal ya internal dan eksternal parasit like fluke tapworm or flatworm oke flatworm jadi ini treatment buat internal dan eksternal parasit nah ini bagus nih ya terus disitu ini 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 produksi white crane juga ini ini buat eh all kind of root dan fumus jadi semua yang eh berhubungan dengan root sama jamur itu bisa diobatin pakai ini khususnya untuk stingray ini biore namanya nah ini jadi kadang kadang gini kalau teman-teman air pas lagi kotor ikan pari itu bisa eh kayak root root itu apa ya kita bilang kayak fin root lah kayak kalau pibas atau ikan apa ya ekornya fin root kan kelihatan tuh nah pari pun bisa detailnya ada kelihatan rootnya nih bisa pakai ini juga nih ini selama saya sih beli stok cuma saya sih gak pernah pakai buat jaga-jaga aja karena kebetulan kita gak pernah ketemu penyakit itu begitu terus ini 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 vitamin mirat vita kalau ini aku saya beli di nitip temen nah ini buat vitaminnya ikan pari kalau parinya stress atau imunnya turun nah ini bisa pakai ini namanya mirat vita ini bubuk halus bisa dibaca untuk ikan pari doang kan untuk ikan lain juga kan iya 1 sendok buat 200 liter air kalau banyak nanti cukup banyak nah itu buat otomatnya ini clear 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 ini obat untuk internal contohnya kayak bloating bloating itu kayak perut perut ikan itu membesar kembung ya kan pakai clear ini juga bisa untuk jadi kalau penyakit-penyakit internal dalam seperti bloating terus ambeien semua ikan itu juga ada ambeien guys kalau kalian pernah lihat ambeien itu kayak di bagian anusnya itu itu kayak ada benjol yang gede pakai ini pun juga bisa gitu guys ya nah yang terakhir garam dapur garam ikan garam ikan garam ikan garam ikan kalian semua udah pasti udah tahu garam ikan ini bukan untuk dimasak ya jadi untuk pencegahan penyakit penyakit betul itu kalian kalian setiap abis kuras boleh kasih garam boleh pun juga enggak tergantung kalian tergantung lah kalau misalnya ikan kita buat cegah nggak masalah tapi kalau misalnya kita pakai untuk misalnya ikan ikan lagi sehat nggak usah terlalu sekali dipakai lah jadi ikan jangan terlalu dengan jahit kalau misalnya ini kan udah mau musim hujan nih udah mau musim hujan saran saran dari sama Marsha mendingan kalian hiter dinyalain hiter dinyalain obat-obat disiap-siapkan antisipasi lebih bagus dibanding sudah berarti iya betul oke oke guys cukup sampai disini dulu video ini semoga bermanfaat untuk kalian jangan lupa di like di comment di subscribe kalau misalnya butuh apa-apa tentang kita mau kita bahas apa cobalah di comment nanti kalau masih bisa kita bahas kita akan bahas di konten-konten berikutnya oke sampai jumpa di next vlog kita berikutnya oke thank you salam amin bye-bye